Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, satu hari lagi Tuhan anugerahkan kepada kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, karena itu kita mau katakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Bau penadaan, kasih di dunia Sanggup menerima diriku Apa adanya selain kasihmu Tak akan ada lagi Kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupku Menjadi baru Selain kasihmu Isu Isu Kau ku kagumi Dalam hati Kasihmu dia Tuhan 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 Sampai kini Ku akui Kasihmu Tuhan 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 Selain kasih-Mu, Yesus Takkan aja lagi kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupmu Menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus Kau kagumi dalam hati Kasih-Mu tiada duanya Sampai kini kuakui Kasih-Mu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kasih-Mu tiada duanya Sampai kini kuakui Kasih-Mu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kasih-Mu tiada duanya Sampai kini kuakui Kasih-Mu tiada duanya 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 orang yang mengasihi kita maka dia tidak hanya akan mengasihi kita dengan membelai kita dengan mencium kita tetapi dia akan sungguh-sungguh mendidih kita dengan keras dia akan mendisiplin kita bahkan dia menghajar kita bila perlu, karena apa? karena dia mau supaya kita bisa memiliki masa depan yang cerah kita bisa sukses di hari depan kita dia mau supaya kita memiliki kepribadian yang luar biasa karena itu dia memproses kita sedemikian rupa sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik mungkin ketika kita menjalani didikannya kita menjalani proses pembentukan dari dia, mungkin sakit bapak ibu saudara, tetapi setelah kita melewati waktu dan kita berada di dalam kehidupan kita yang di depan kita akan mengenang semuanya itu dan kita akan katakan sungguh luar biasa apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita demikian juga dengan Tuhan bapak ibu saudara dia mengasihi kita dengan total dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya karena itu Tuhan tidak segan-segan mendidih kita, mendisiplin kita supaya kehidupan kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dan Tuhan menyiapkan kepada kita masa depan yang cerah Tuhan menyiapkan kepada kita sesuatu yang baik dan luar biasa karena itu Tuhan mendidik kita saat ini untuk kehidupan kita yang ada di depan nanti mungkin kita pernah bertanya di dalam hati kita mengapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupanku mengapa Tuhan mengizinkan aku melewati padang gurun kehidupanku mengapa Tuhan mengizinkan setiap masalah persoalan dan pergumulan ini boleh aku hadapi itu karena Tuhan mau membentuk kehidupan kita menjadi satu pribadi yang luar biasa memiliki masa depan yang cerah sukses di dalam Tuhan Tuhan mengizinkan kita untuk melewati ujian-ujian kehidupan yang berat tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita Tuhan bahkan memimpin kehidupan kita dia berjalan di depan kita dan kita mengikuti tapak-tapak yang ditinggalkan oleh Tuhan sebelum kita menderita Tuhan sudah lebih dulu menderita daripada kita tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa penderitaan kita itu tidak akan sia-sia karena Tuhan sedang mendidik kita sedang membimbing kita sedang membentuk kita dan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang besar yang di depan kita karena itu Bapak Ibu Saudara mari optimis kita mau berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita masih ada di dalam lembah kekelaman kehidupan kita namun kita tetap berjalan dengan Tuhan lembah kekelaman akan dirubah oleh Tuhan menjadi padang rumput yang hijau dan kalau kita masih berada di dalam padang gurun kehidupan kita kegersangan kehidupan kita kita ingat bahwa di depan kita ada air yang tenang yang Tuhan siapkan bagi kita mari kita terus berjalan dengan Tuhan karena semua proses kehidupan kita itu tidak akan sia-sia mari kita melangkah bersama dengan Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan membuat sesuatu yang indah yang baik bagi kita Tuhan Yesus memberkati kita mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk setiap kehidupan yang kami alami bersama dengan Tuhan meskipun itu susah kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sedang membimbing kami ke tempat yang indah yang terbaik bagi kami meskipun itu berat kami tahu Tuhan sedang membentuk kami menjadi satu pribadi yang indah yang luar biasa di hadapan Tuhan kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dan kami yakin bahwa berkat Tuhan cukup bagi kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua